Bekpemirsa untuk memastikan arus mudik berjalan dengan lancar, Habib Lutfi, Wali Kota Pekalongan, serta jajaran Forkopimda meninjau langsung pos pengamanan. Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, Forkopimda Kota Pekalongan mulai dari Wali Kota Ahmad Afzan Arslanjonet, Kapolres Pekalongan Kota AKBP Doni Prakoso Widamanto, dan juga Dandim 0710 Pekalongan, Letnan Kolonel Infantri Rizki Aditya meninjau pos pengamanan THR minggu malam 7 April. Tinjauan pos pengamanan ini juga dihadiri oleh Wantimpres Maulana Habib Lutfi bin Yahya. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan pos pengamanan dalam menghadapi arus mudik maupun arus balik pada momen lembaran tahun 2024, khususnya di jalur Pantura. Adapun dalam masa lembaran tahun 2024 ini, ada tiga pos pengamanan yang didirikan di Kota Pekalongan, yakni pos Eksi Tolstono, pos THR Monumen, dan pos Ramayana. Diprediksi akan ada 20.000 hingga 30.000 orang pemudik yang akan melintasi Kota Pekalongan, di mana puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada H-2 lembaran atau pada Senin 8 April 2024. Karisma Batik TV melaporkan. Karisma Batik TV melaporkan.